Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawan-kawan semuanya kita berjumpa lagi dengan maman deso kesukaannya masak alhamdulillah ya puasanya sudah dapet 25 hari jadi kurang 5 hari ya alhamdulillah diberi lancar puasanya semuanya kawan-kawan semuanya juga jadi lancar puasanya ini maman deso mau buat kembang gulo biasanya maman deso tuh kalau di kampung semua dari rumah maman deso sampai di bawah tetangga bawah mama tuh kalau aliraya tuh buat kembang gulo jadi semua ya memang ini jajan jaman dulu ya kembang gulo itu jajan lama memang di kampung saya tuh kan kampung saya tuh rumah saya kan di atas sendiri apa tuh ngetrap gitu tuh kampung saya tuh ngetrap jadi rumah saya tuh di atas sendiri dari rumah maman deso sampai ke bawah tuh buat kembang gulo dari kelapa muda ini maman deso tadi beli dua saya buat warna hijau satu warna merah satu nanti ya ini saya kupas dulu saya buang ini saya buang patok-patoknya dulu kalau biasanya maman deso tuh dia pulang ke kampung buat maman deso tuh paling suka mulai kecil tuh aku paling suka jajan kembang gulo daripada muda namanya tiap hari raya maman deso buat kalau di desa tuh harga kerabat tuh 5.000 satu kalau disini satu ini 12.000 di dua ini tadi 24 24.000 ya ongkos kirimnya dari desa ya mahal beli tuh pelapa itu paling murah di kampung saya seribuan beli tuh sekarang sekarang tuh banyak yang apa ya sudah tidak banyak orang panen kelapa sekarang kalau dulu tuh tanggal saya tuh semua punya pohon kelapa di pohon kelapanya tuh langsung diapa buahnya tuh ditebaskan gitu masih muda tuh dipanen langsung ditebas gitu jadi orang kampung tuh kampung saya tuh jadi tidak punya kalau ada keperluan beli di orang lain ada orang dua yang punya pohon kelapa kalau panen tuh royoan apa katanya disik-disikan tuku ini gak mau gak uman baru turun orangnya yang naik tuh udah habis jadi belum turun orangnya yang naik kelapa itu sudah ditungguin sama orang yang beli tarang kalau dulu enggak masih zaman mama tuh dijemput tunda malah ditawar enggak beli kenapa aku panen sekarang rayoan ya kalau perlu ya beli di pasar itu di kota di di kotanya pasar pasar masalah 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 di kota namanya pasar Tanjung itu pasar yang paling besar itu pasar Tanjung ya buat bulan apa itu kalau di sini itu pasar keputaran di Surabaya itu pasar keputaran itu kan besar itu buat kulak kulakan orang orang itu ya ada yang buat kulakan di Jember itu ya pasar Tanjung itu kalau di atas jualan yang di Ejer itu kalau di bawah di luar di jalanan batu batu lah ini masih ada airnya airnya saya ambil airnya bisa nanti buat bukain kalau kelapanya masih muda gini manis airnya kasih es kasih bulan nanti minum buka puasa nanti ini prosesnya itu apa ya lama ini masih jemur masih dijemur ditempet sampai kering prosesnya itu lama ini betul betul kering oh ini mudah ini mudah kalau bikin yang tua nanti sepoh rasanya itu sepoh enggak ada rasa manisnya kalau masih muda ini ada rasanya manis ini maman deso tinggal nyuci nyuci kita ya kawan-kawan maman deso mau nyuci dulu ini ini maman deso mau gopet dulu ini sayap gopet ya pasrah namanya pasrah seles sama duduk enggak itu memang tetap besaran besaran enggak bisa itu enggak bisa meisah 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 Nipasannya terlalu halus ini maman deso nih kerapannya sudah selesai ya sekarang tinggal ngerebus gulanya ini maman deso mau ngerebus gulanya gila gulanya kira-kira aja ya gulanya itu kan jadi dua ini separuh ya separuh airnya sedikit aja nggak usah banyak-banyak air nanti selama nanti ya ini dibiarkan sampai cair dulu ini maman deso saya aku katuk biar cukup cair cair dikasih pewarna makanan nanti ya ini biarkan sampai berdidih nih biarkan sampai berdidih tunggu biar berdidih dulu nih saya kasih warna hijau si panah hijau dulu ini warna hijau nya ini ya caplang yang caplang ya cantik kalau kalau dikasih warna hijau itu cantik ini saya kasih garam sedikit aja ya nggak usah banyak-banyak garamnya ini saya masukkan separuh ya ini kan tadi dua jadi satu dikasih ini diaduk sampai merata masuknya tuh cepat yang proses jemurnya itu yang lama ya betul-betul kering sampai kering kalau ngaduknya tuh cepat sekali kalau mau sebelum puasa itu ya sudah direncanakan sama kakak saya yang di kampung itu yang sakit tuh itu aja sudah direncanakan kamu kamu kalau pulang aku buatkan kembang gula ya ya tak buatkan nanti saya gitu ini dibiarkan sampai asat ya asatnya sampai kempel ya ini sudah mau asat tapi nunggu kempel kalau sudah kempel gitu sudah selesai kalau nyandoknya taruh di tempe langsung jemur ini nanti ini sudah kempel ya sudah kempel dan matiin kompornya sekarang tinggal nyandoknya taruh di tempe ini mau mandesok ini mau mandesok hendokin taruh di tempe oke oke selamat menikmati ini hasilnya seperti ini ya kawan-kawan cantik ya hijau nya ya ini kalau kering nanti putih hijau nya itu enggak cerah nanti kalau kering tuh hijau nya tujujo campur putih itu lho hijau hijau muda nanti kalau kering nih Mama deso membuat yang merah ya sama enggak usah banyak-banyak airnya apa-apa ini juga bekas yang biru tadi hijau ya ini saya kasih warna merah merah jadi hijau merah ya nanti merah saya kasih rasa setrup ya nih tunggu biar berdidih dulu ini juga saya kasih garam sedikit ya nih biar ada gurinya tidak terasa manis top ini saya masukkan ini ya saya masukkan ini ya 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 betulnya mama desa tuh kupingin yang warna hijau oranye Hai lu pun tadi mamawis sampai ke pasar di mamawis ke merah aja sudah wes sama saja rasanya nanti cuma beda warna kok ya ini juga di asatkan ya nanti ya sampai asat sampai kempel juga ini ini mama desa mau ngasih minyak setruknya biar terasa seperti kue rawas ya kue-kue dulu kan kalau buat liter kue liter apa itu kue liter pemawah-mawahan itu tak duluan dikasih minyak setruk ya jadi baunya tuh ya apa bisa enak gitu loh biar bau setruk zaman dulu tuh kalau kue zaman dulu kalau membuat itu open tapi opennya dulu tuh di apa ya seperti wajan dari tanah telur dikasih pasir itu opennya seperti itu dulu terus baunya tuh dikasih ini perambus perambus cap lonceng kan ada zaman dulu kue zaman dulu yang model burung-burungan apa itu loh tuh terus I love you itu tuh daun waru katanya itu dulu seperti itu kasih struk itu kalau ngepengkan tuh pakai botol kalau sekarang ya pakai black pakai pakai apa tuh namanya ada tuh jual itu dari kayu ada dari bambu itu ada sekarang yang buat menyetkan itu ya tunggu ini sudah asat mau saya cetak ini tempenya juga sudah saya cuci loh ya kalau ternyata ada tadi se selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kering nih Maman deso buat nih dari kelapa muda namanya kembang gulo biapun tak pulang ke kampung bisa bikin kembang gulo ada merah ada hijau es pokoknya mantap Hai nih kawan-kawan sudah jadi ya nih sudah kering kemainkan saya jemur nih ini kelapa dua butir ini jadi dua macam ya ini hasilnya kawan-kawan ya mantap ini tinggal makan nanti kalau buka puasa ini sudah jadi mungkin kawan-kawan mau membuat sendiri kembang gulo dari kelapa muda digobet ya di pasrah kelapanya ya nih hanya gula sama garam sedikit sama pakai air sedikit direbus di penggorengan habis itu gulanya agak apa muntuk itu loh keluar apa muntuknya itu kalau sudah asat sedikit kelapa yang habis di pasrah dimasukkan di penggorengan ya ini yang warna hijau saya kasih warna kue ya ini yang merah ya sudah kawan-kawan ini sudah jadi semua kuenya ya ini sudah tahu ya bahan-bahan tadi ya mungkin kawan-kawan mau membuat sendiri dari kelapa muda ya ya sudah kawan-kawan terima kasih banyak Maman Reso sudah menonton video Maman Reso Maman Reso mengucapkan terima kasih banyak jangan lupa like, komen, subscribe, Assalamualaikum